Assalamualaikum, hi everyone Selamat datang di Simple Craft Karena berkreasi itu mudah Nah, kali ini aku mau ngasih tutorial Cara bikin kupu-kupu Biru dan kuning ini Tonton terus videonya ya Siapkan kertas origami Aku pakai ukuran 12x12 Nah, ini kita lipat Vertikal 2x Kemudian kita lipat Horizontal 2x Sudah kita lipat Seperti ini Nah, disini ada titik temunya ya Jadi tinggal kita lipat segitiga Dan lipatkan di bagian dalam Untuk sudut sini kita temukan Dengan sudut di belakangnya Dan Untuk yang satunya juga sama Setelah seperti ini ya Kita lipat lagi Nah, jadi untuk keempat sudutnya Kita pertemukan seperti ini Lalu kita potong Setengah lingkaran di bagian ujungnya Kalau sudah selesai Kita buka lipatan segitiganya Kita balik dulu Kemudian kita lipat di bagian sisi kanannya Nah, ini untuk lipatannya Jangan sampai ke tengah-tengah gitu ya Jadi agak serong Nah, kemudian Sisi kirinya juga sama Kita lipat Seperti ini Nah, sehingga akan membentuk sudut seperti ini Kalau sudah selesai Bagian segitiga yang di bawah ini Kita lipat Melungkung Melewati bagian bawah Kemudian Agak dilebihkan seperti ini ya Segitiganya Dan kemudian Kita lipat Ke bagian atas Kita kaitkan dengan Di bagian atasnya sini Lipatan segitiga ini Fungsinya untuk mengaitkan Bagian bawah tadi Dengan bagian atas Supaya tidak lepas Kita lipat Jadi dua seperti ini ya Finally Jadi deh Kupu-kupunya Cantik kan Nah, ini bisa kalian coba ya Untuk bikin di rumah Tinggal ikutin step-step yang aku buat Jangan lupa subscribe Like dan komen Dan see you on the next tutorial Bye-bye Bye-bye